Bahasing TV Kalau kada paham agama Kada paham syariat Minta maaf Anak pian Yang pian sekolah kan Maka bahasanya Pian kita semua ini gagal Sebagai orang tua Makanya Kita sampaikan dan kita tegaskan Wahai bapak-bapak Ibu-ibu sekalian Dimanapun berada Jangan bangga anak itu S1 S2 S3 sekalipun Profesor, doktor, apapun dia Jangan bangga Kalau dia tidak bisa mengaji Kalau dia tidak paham syariat Rasulullah Maka anda Adalah orang yang gagal Dalam hal ini Itu makna kegagalan yang hakiki Keberhasilan yang hakiki Di sisi Allah Ini harus dipahami Buat kita semua Kenapa Disebut gagal Kenapa S1, S2 yang pintar-pintar itu Kita Sebut gagal Kenapa Karena kesuksesan itu Di sisi Allah Nanti Itu kan kesuksesan yang hakiki Yang kita bicarakan sekarang Yaitu Berita Allah Sorga Yang didapat Di sisi Allah Dengan kenekmatan-kenekmatannya Itu kesuksesan Yang kita bicarakan Di sini Mau dia seorang Direktur utama Mau dimanapun Gajinya ratusan juta Per bulan Apa Untuk apa Itu urusan dunia Mencukupi urusan dunianya Bisa untuk bersodakoh Gajih yang banyak Sodakoh Tanpa ilmu Maka dia juga akan sia-sia Dia hanya pamer-pamer Kesana kemari Oh saya juga bangun masjid Disana Disini Oh saya juga buka Bangun pesantren Disana Disini Tanpa ilmu Maka semua juga akan sia-sia Itulah kenapa Pentingnya ilmu Ini luar biasa Bapak Ibu Jadi harus dititik beratkan Masalah ini Terima kasih telah ambil Terima kasih telah menonton